Intro Salam jumpa lagi dalam WSVD Kali ini kita akan membahas pelajaran Soal sahabat dewasa dengan judul Ditinggalkan oleh Allah Nah, pelajaran kita pada saat ini Diambil dari Markus pasal 15 ayat 33-41 Di sini ada peristiwa yang sangat-sangat luar biasa Dan tentunya ada seruan Yesus di atas kayu salib Eli-eli lama sabatan Ada beberapa tafsir yang berbeda pandangan Tentang Eli-eli lama sabatan ini Tapi saya akan membahas khusus di sini Yang mungkin menjadi aplikasi pribadi bagi saya adalah Di sini Yesus mengalami satu masa kesulitan yang luar biasa Di mana keterpisahan dari Bapak Itulah yang Yesus rasakan Keterpisahan dari orang-orang yang dia sayangi Yang bersama-sama dengan dia Murid-muridnya 3 tahun setengah bersama-sama dengan dia Orang-orang yang berjalan bersama dia Saat ini tidak lagi bersama-sama dengan dia Betapa mengerikan apa yang dirasakan oleh Yesus Tetapi yang menarik Bapak-Ibu sekalian bahwa Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mati Jadi memang Yesus telah mempersiapkan dirinya Untuk menuju salib Makanya kalau sudah-sudah sekalian Ada kisah yang menarik bahwa Sebenarnya penderitaan Yesus ini Bukan terjadi di saat di atas kayu salib Tetapi penderitaan Yesus ini sudah terjadi Masih di taman Getseman Dimana Yesus bergumul dan berdoa kepada Bapak Agar dia dimampukan untuk menuju salib Dengan segala konsekuensi bahwa Tujuan dia datang ke dunia harus diselesaikan Yaitu mati Dan memang kalau dia tidak mati tidak ada keselamatan Tapi bersyukur sudah-sudah sekalian Dipermalukan, dihina Tetapi Yesus tetap bertahan Di dalam satu komitmennya Walaupun harus menanggung kutukan dosa di atas kayu salib Tapi bersyukur dia boleh menang Dan dia boleh mati di atas kayu salib Untuk saya dan saudara Untuk itu oleh karena belas kasihan Tuhan Kita semua diselamatkan saat ini Tuhan Yesus memberkati Tetap semangat dalam doa rajin belajar Firman Jika Suyar Salah Vidi